Intro Saya berbisnis sudah dari umur 20 tahun sampai sekarang lebih kurang sudah 35 tahun Sebenarnya kalau dihitung bisnisnya saya banyak sekali cuma banyak juga yang gagal tapi karena memang gagal adalah awal dari proses atau keberhasilan jadi saya tidak butuh sasar masa kecil saya sedih sebenarnya saya hidup di bawah garis kemiskinan mama saya sebagai guru suci bapak saya narik becah tapi saya punya adik lebih dari 10-11 orang mama saya bikin kue jadi setiap pulang sekolah saya harus jual kue 2 keranjang saya keliling dari kampung ke kampung jalan kaki jalan kaki jadi ambil jalan, ambil jerit-jeritan jual kue pasti lewat kantor gubernur setiap lewat pasti saya berhenti minimal 2 menit minimal, bahkan lebih saya lihatin di rumah satu hari saya akan punya rumah kayak gini terlalu saya kreatif jual ikan di pasar, jual kelapa, jual ini, jual itu dagang ini, dagang itu malah sekolah pun berantakan-berantakan gitu akhirnya saya harus berubah nasib saya harus ke Jakarta kalau berubah nasib di ulang tahun Jakarta saya tanpa masnya merapat di situ saya lihat, wah ini kota kok rame aman gak tau lagi ulang tahun kota Jakarta ada bis Gamadi itu di pesing, pesing sini kalau bis itu pulang saya bantu nyuciin bis, bersihin, kalau ada yang muntah ada yang apa, kita siramin dah, kita cuciin nah dari konvektor kasih kita makan jadi tidur itu malam di atas bis terus ada yang jual mie ayam kita bantu cuci mangkuk nanti pulangnya malam, kita dapat mie lagi makan mie ya dari situ saya kecil saya harus bangun akhirnya saya masukin kerja umur 15-an oh sampai sekarang belum pernah pecah rekod umur 20 jadi sales manager Jawa Barat, sampai sekarang bisa jadi sales manager Jawa Barat itu umur 40 ke atas saya umur 20 sekian aja sales lain udah tidur saya masih muter masih jualan ya sampai begitulah kita akhirnya karena memang satu kemauan kemauan yang keras ya sampai ini hari saya gak sekolah kelas 4 SD aja kelas 5 SD aja kelas 5 SD saya sekolah sampai terakhir saya jadi sales ABC kebenaran saya kos di rumah kepala sekolah malamnya saya ikut les sampai ujian negara saya dibawa ke sekolahnya ujian namanya P dan K kalau gak salah dulu ujian negara nah sampai saya dapat ijazah tapi sebenarnya lebih banyak saya belajar di live university itu jauh lebih penting karena di sekolah saya hampir banyak dapatnya jeblok kalau bilang saya cerdas lebih banyak yang lebih cerdas dibanding saya kalau rajin banyak yang lebih rajin dari saya pagi-pagi jam 6 di Tanjung Periuk itu mereka udah angkut beras aku masih tidur gua kalah rajin cuma menangkap peluang itu mungkin menangkap peluang itu ya kan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih